Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang mendengarkan jawaban termohon KPU Kabupaten Kepulauan Yapan dan keterangan pihak terkait Bawaslu, Panwaslu, serta pengesahan alat bukti untuk 3 perkara perselisian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapan 2017 pada Rabu 12 April 2017 di ruang sidang MK Sidang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Ideo Gede Pangguna, Manahan MPC Tompul, dan Aswanto Dalam keterangan termohon, untuk perkara yang dimohonkan oleh pasangan calon nomor urus 1 Tony Teser dan Fran Sanadi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perkara PHP Kada Sebab, termohon menilai pemohon bukan lagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapan tahun 2017 setelah didiskualifikasi Dimana didiskualifikasinya pemohon dari Pilkara Kabupaten Kepulauan Yapan melalui rekomendasi Panwaslu sudah mengikuti prosedur yang berlaku Pada kesempatan yang sama, termohon KPU juga memberikan jawaban atas dalil yang disampaikan paslon nomor urus 6 Melkianus Lavinodom dan Saul Ayobi terkait pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur Dimana KPU menjawab dalam data yang diperoleh terdapat nama-nama yang mencoblos dan terdaftar serta tidak ada laporan akan adanya kecurangan seperti yang didalilkan pemohon Termohon juga membantah dalil paslon nomor urus 4 Simon Atururi dan Ishak Samuel Warabai terkait adanya politik uang Menurut termohon, pemohon tidak dapat membuktikan adanya kecurangan yang dimaksud Dalam persidangan, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Fegi Wantiwati Mena juga memberikan keterangan terkait adanya laporan kecurangan dalam Pilkara Kepulauan Yapan Dimana ia mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan usaha untuk memudang pelapor terlapor Ketua KPU Kepulauan Kabupaten Yapan dan saksi untuk dilakukan peninjauan ulang fakta dan bukti belum terkait administrasi Panjarawan Hamdi, MKTV News, Melaporkan Sebelum menganggungskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!